Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Presiden Jokowi dengan bisikan kepada Capres Ganjar Pranowo di acara Rakernas keempat Medi Perjuangan? Apakah Presiden telah jelas menyatakan sikap politiknya bagaimana dengan Prabowo Subianto? Ataukah ada tafsir politik lain soal bisikan Jokowi? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan, Jarod Shaiful Hidayat, kemudian Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dan Pakar Politik Burhanuddin Muhtadi. Ya, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Saya awalnya terlebih dahulu langsung ke Pak Jarod. Pak Jarod ini langsung saja, apakah PDIP menilai bisikan dari Pak Presiden ke Ganjar Pranowo ini sebagai sinyal bahwa memang Pak Presiden ini mendukung Ganjar Pranowo? Aduh. Maaf, tidak dengar. Oh ya, Pak Jarod apakah sudah terdengar? Kurang jelas. PDIP menilai apakah bisikan dari Pak Presiden kepada Pak Ganjar ini merupakan sinyal langsung dukungan Pak Presiden kepada Pak Ganjar, Pak? Begini ya, Pak Jokowi ini kan punya hubungan sejarah yang sangat panjang dengan PD Perjuangan. Sangat panjang. sehingga kita itu punya emosional bonding dengan Pak Jokowi ya, dengan Pak Presiden. Kemarin itu Pak Presiden ini kan menempatkan diri beliau ini sebagai sosok Presiden Republik Indonesia yang mengapresiasi dan mendukung tema dari Rakenas 4 PD Perjuangan, serta sepenuhnya menyetujui delapan pokok kebijakan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, di dalam rangka memwujudkan kedaulatan pangan untuk kesehatan rakyat. Dan lebih setuju lagi, itu juga didilai lanjuti dengan program atau usulan program yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, terutama bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Karena kita sekarang kan lagi menghadapi, saat ini dan akan datang, itu menghadapi satu krisis pangan yang mana ini benar-benar harus segera diatasi, diantisipasi dengan program-program yang out of the box, yang betul-betul menggunakan, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan riset dan inovasi, dan itu dengan sangat baik disampaikan oleh Pak Ganjar. Akhirnya apa? Artinya Pak Jokowi sepenuhnya yakin dan percaya bahwa Pak Ganjar Pranowo yang nanti akan dilantik sebagai presiden pada 2024, langsung bisa bekerja untuk memwujudkan ketahanan pangan. Artinya ini semua menjadikan kita semua sangat termotivasi untuk semangat berjuang di dalam menghadapi pemilu 2024 dan kita targetkan memang berusaha maksimal untuk satu putaran selesai. Itu tanggapan dari kami. Oke, sebetulnya ada hal yang mau saya gali ke Pak Jaro, tapi nanti deh. Saya mau ke Pak Muzani dulu, Bang Muzani. Kalau kita lihat pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden di acara Ragnas PDI Perjuangan, Gerindra merasa bahwa ini bentuk dari dukungan Pak Presiden ke Ganjar Pranowo atau seperti apa? Tidak. Tidak. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dihadapan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, saya kira sesuatu yang wajar-wajar saja karena Pak Jokowi itu kan kader PDI Perjuangan. Tetapi jauh sebelum itu Pak Jokowi sudah bicara dengan Pak Prabowo tentang perlunya memberantas kemiskinan sebagai sebuah prioritas kerja dari seorang calon presiden bila Pak Prabowo juga nanti jadi presiden. Memberantas kemiskinan itu intinya adalah ketersediaan pangan, papan, dan sandang. Tiga hal itu menjadi hal pokok yang diamanatkan, diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi Dodo kepada Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo berkali-kali mengutarakan kepada kami bahwa bagaimana pemberantasan kemiskinan menjadi sebuah prioritas kerja bagi rencana beliau sebagai calon presiden. Pak Jokowi berkali-kali mengendos, berkali-kali kemudian mensupport, mendorong tentang pentingnya ini. Saudara-saudara, yang sekarang ini harus diperhatikan maya, Pak Jokowi itu kan ngomong dalam konteks bahwa dunia sekarang ini dalam kondisi yang amat bahaya tentang kelangkaan pangan. Jadi yang dimaksud adalah siapapun yang akan menang menjadi calon presiden, menjadi presiden, maka prioritas untuk menyediakan pangan atau suas sembada pangan menjadi hal yang sangat penting. Itu juga disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo. Karena itu bagi kami ketika Pak Jokowi menyampaikan hal ini dihadapan rak kerenas BDI, kami menganggapnya itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Sesuatu yang wajar-wajar saja karena ternyata Pak Presiden juga sudah mengatakan hal yang sama atau sudah bisik-bisik yang sama juga temanya serupa kepada Pak Prabowo. Artinya bisa, apakah bisa diartikan sebenarnya Pak Ganjar juga tidak usah terlalu mengira bahwa Pak Presiden pasti mendukung Pak Ganjar saja. Betul kan gitu Pak Matusani? Ya saya kira itu soal interpretasi, soal anggapan. Tetapi kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo tentang pentingnya memberantas kemiskinan, pentingnya menyediakan pangan, papan, dan sandang. Itu artinya hal yang amat menjadi kerisuan bagi masa depan bangsa Indonesia oleh beliau. Dan Pak Prabowo merasa dititipi tentang hal tersebut jika beliau mendapatkan amanah dari rakyat Indonesia di 2024. Yang kedua, kami merasa bahwa Pak Jokowi itu kan selalu memberi gestur dan isyarat kepada Pak Prabowo dalam banyak gerak, gerik, dan tindakan-tindakan. Sehingga kami menganggap kadang-kadang dalam tradisi Jawa, apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang menjadi isyarat dari gerak-gerik itu. Gerak-gerik dan isyarat kadang-kadang lebih mujarab dari apa yang diucapkan. Meskipun begitu, tetap saja inti dari kekuatan kemenangan Pak Prabowo adalah kekuatan yang kami miliki, kekuatan yang kami dapatkan, dan kita harus tetap berdiri pada kekuatan sendiri. Kita tangkap poinnya ini menarik ya, saya mau ke Mas Burhan ya. Kalau tadi Mas Muzani, kemudian Pak Jarod juga menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Presiden juga disampaikan ke Pak Prabowo dan juga ke Mas Ganjar. Artinya kemana arah dukungan Presiden sebetulnya? Apakah ke salah satu pihak atau kedua-duanya? Atau bahkan sebetulnya Presiden belum menutupkan sikap? Jawabnya nanti Mas Burhan, kita jeda dulu. Kabar petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.